Langit malah memancarkan cahaya bulan Purnama, memberikan sedikit penerangan di hutan yang lebat Ardi dan teman-temannya Dika dan Rina sedang dalam perjalanan kembali ke perkemahan mereka setelah seharian menjelajahi hutan Mereka sudah terlalu jauh masuk ke dalam hutan dan waktu seolah berlari cepat dari yang mereka perkirakan Rina pun berkata kepada Dika bahwa perjalanan mereka sepertinya telah sampai tujuan sambil memperhatikan petang lusuh di tangannya Dengan perasaan aneh, Dika pun memandang sekeliling hutan dan berkata kepada Rina bahwa jalan yang mereka lewati sepertinya salah Ardi yang berjalan di depan teman-temannya tiba-tiba berhenti dan berkata lirih kepada teman-temannya bahwa ada suara aneh di sekitaran tempat itu Hanya suara daun kering yang terinjak dan angin yang berambut sebelahan, tapi ada sesuatu yang lain Suara gemerisik aneh dari balik semak-semak Hati Ardi mulai berdebar Rina menebak itu hanya suara binatang kecil Dan Rina pun mencoba menenangkan diri Meski nada suaranya bergetar Ardi pun menegaskan kepada teman-temannya agar cepat kembali ke kemah Jangan bercerai beraih dan tetap bersama Ketiganya mulai berjalan lebih cepat Namun rasa tidak nyaman menyelimuti mereka Rasa takut seperti kabut tipis yang terus mengikuti setiap langkah mereka Langkah-langkah kaki misterius itu terus terdengar Seolah ada sesuatu atau seseorang yang mengimpai dari kejauhan Ketika mereka mencoba berlari Suara itu juga ikut mempercepat langkah Apapun itu, ia tidak membiarkan mereka lolos dengan mudah Rina yang ketakutan terjatuh di atas akar pohon yang mencuan Senter yang dipegangnya terlempar jauh ke semak-semak Ardi dan Dika berlari menghampiri membantu Rina berdiri Namun sebelum mereka bisa meraih sentar itu kembali Suara gemeris berubah menjadi geraman pelan Dika pun panik Matanya liar mencari-cari di kegelapan Ardi menarik kedua temannya untuk berlari secepat mungkin Mereka tidak berani menoleh ke belakang Geraman itu semakin keras Dan langkah kaki mereka seolah diburu oleh sesuatu yang tak kasat mata Napas mereka terengah-engah Bercampur dengan adenalin yang memompat di tubuh mereka Akhirnya, di kejauhan mereka melihat sinar lampu dari pengewahan Mereka hampir sampai Namun, saat mereka hampir keluar dari hutan Sesuatu melompat keluar dari semak-semak di depan mereka Seekor makhluk besar dengan bulu hitam, tebal, dan mata merah menyala Menghalangi jalan mereka Makhluk itu menggeram rendah Memperlihatkan taring-taring tajamnya Yang berkilau di bawah cahaya bulan Rina berteriak ketakutan Sementara Dika mematung, tidak mampu bergerak Ardi dengan keberanian terakhir yang tersisa Meraih tongkat kayu besar di dekatnya Lari ke pengewahan sekarang Teriaknya kepada kode temannya Dengan sisa tenaga mereka Rina dan Dika berlari ke arah pengewahan Meninggalkan Ardi yang berhadapan dengan makhluk misterius itu Ardi mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi Bersiap untuk melawan apapun yang akan terjadi Makhluk itu mengerambil di keras Lalu tiba-tiba melompat ke arah Ardi Tapi sebelum makhluk itu bisa menyentuhnya Terdengar bunyi letusan keras dari arah pengewahan Membuat makhluk itu berhenti dan melarikan diri ke dalam hutan Ardi terjatuh Terengah-engah dan melihat ke arah temannya Yang berdiri di pengewahan dengan senapan di tangan Mereka semua selamat Namun malam itu meninggalkan bekas yang tak akan pernah terlupakan Dalam hidup mereka Rina, Dika, dan Ardi akhirnya kembali ke rumah dengan selamat Namun, hutan itu tetap menyimpan rahasia-raha sekelamnya Setiap kali mereka mengingat malam itu Suara geraman dan langkah-langkah misterius itu Masih terasa begitu nyata Sesuatu di hutan itu terus mengintai Menunggu malam lain untuk berburu Terima kasih telah menonton